Finky Pasamba hengkang Tersiar kabar bahwa Finky Pasamba bakal hengkang dari PSIS Semarang di musim mendatang. Klub Madura United pun diisukan akan mendatangkan Finky Pasamba di musim depan Liga 1. Madura United dikabarkan ingin memboyong gelandang petarung milik PSIS Semarang, Finky Pasamba. Laskar Sapey kerap ingin menambah pemain tengahnya yang kurang solid musim ini hingga terlempar ke papan tengah klasemen, tulis Instagram Transfer Ligina. Sementara itu, gelandang bertahan PSIS Semarang pernah membuat heboh jagad media sosial. Pemain asal Ambon tersebut mengirim sinyal akan hengkang dari PSIS. Tidak diketahui apa penyebab secara pasti yang membuat Finky menyatakan ingin hengkang. Cukup sekian dan terima kasih sayonara, tulis Finky di Instagramnya Senin, 11 Oktober 2021, dikutip dari tribunjateng.com. Pernyataan Finky tersebut dibanjiri ribuan komentar dari pendukung PSIS. Dalam kesempatan terpisah, komisaris PSIS Junianto merespon masalah tersebut secara terbuka di Instagram. Anto demikian sapaan akrabnya mengatakan ada masalah miskomunikasi antara Finky dan manajemen sehingga membuat sang pemain mengirim salam perpisahan. Anto mengatakan, Finky sebetulnya merupakan pemain berharga di kubu tim. Hal tersebut juga dibuktikan ketika Finky mendapat perawatan secara khusus dan intensif ketika terinfeksi virus COVID-19 beberapa waktu lalu. Bagi saya Finky adalah anak juga adik saya, dia bagus mainnya talentanya pemberani dan lugas, bagi saya dia tetap pemain bola. Lepas ada miskomunikasi sekarang ini, saya tetap menyayangi bahkan ketika dia kena, positif, COVID-19 di rumah sakit Charlie Hospital saya yang selalu memantau kesehatannya, kata Anto. Terima kasih telah menonton!